Hai guys, bertemu lagi dengan admin dari Kematika, kali ini admin mau bahas apakah datamu kebocoran, jadi simak terus. Kebocoran data sekarang ini menjadi hal yang sedang dibicarakan oleh banyak orang, apalagi dengan kasus yang sedang ramai yaitu hacker picorka versus negara konoha. Data kita memang sudah bocor dari lama dan diperdagangkan oleh beberapa pihak, kalian pasti pernah sedang cari sesuatu misalnya sepatu atau laptop lah, pasti iklannya akan dua hal tersebut, atau kalian sedang cari apa gitu, pasti iklan yang ada di hp atau di website akan hal yang sedang dicari itu, semuanya biasa aja, dan cenderung diam. Mungkin kasus ini ramai karena data yang bocor adalah data pribadi, mulai dari Nika, alamat, nomer telepon, dan sebagainya. Jelas ini berbahaya untuk kita, kalian gak mau kan ada orang yang gak kenal kirimi paket berbahaya ke rumah kamu, atau tiba-tiba kamu ditaki utang kredit padahal bukan kamu yang menggunakan uang itu, atau tiba-tiba pay letter kamu ada yang pakai, aduh ngeri 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 ngeri. Yaudah, admin kasih tau cara lihat kebocoran data kamu, cuma dari email saja ya. Kalian bisa cek ke website periksadata.com, dan masukkan email yang sering kalian pakai, dan klik periksa sekarang. Boom! Kalau ada kebocoran data, maka akan muncul seperti ini. Kalian bisa lihat detailnya dengan klik selengkapnya. Ada email, nama lengkap, password, bahkan nomer telepon. Waduh, ngeri juga ya? Pertanyaannya sekarang begini, bagaimana cara untuk mengamankan data kita? Untuk data yang sudah bocor, kita berdoa saja, karena mungkin sudah digandakan dan diperjual belikan. Dan untuk data di aplikasi yang sering kita gunakan, serta data yang ada di pemerintah, kita juga cukup berdoa saja, karena itu urusannya mereka. Yang bisa kita lakukan dan usahakan, ya jangan sembarangan untuk daftar di website atau aplikasi yang mencurigakan atau kurang terpercaya. Mungkin yang paling simple atau mungkin yang paling sederhananya lah, kita jangan install aplikasi selain dari Playstore atau di Appstore. Oke, untuk kalian yang tertarik dengan cyber security, kalian bisa belajar hack wifi, membuat malware, dan sebagainya. Kalian bisa ikuti pelatihan dengan kami lewat link ini. Oke, atau kalian bisa klik link yang ada di deskripsi atau di kolom komentar. Semoga bermanfaat, dan seperti biasa, jangan lupa share. Salam service printer, dan bye. Terima kasih telah menonton!